Oke, sekali lagi selamat sahabat Untuk kita semua Senang bertemu bersama-sama Malam hari ini doa buka nanti akan dilayangkan oleh Pendeta Alberto Tulalesi Dan untuk bacaan ayat Nanti akan dibacakan oleh Pendeta Pendis Sitohang Bersama dengan Ibu Lina Iskandar Jadi nanti Sekali lagi Doa buka oleh Pendeta Alberto Tulalesi Kemudian bacaan ayat Pendeta Pendis Sitohang Dan Ibu Lina Iskandar Demikian Pendeta Kuntara Sekali lagi mohon untuk di mute Tolong di mute Baik Kita akan memulai acara ini Terlebih dahulu Kita berdoa bersama-sama Partisipan ada di 94 Mohon kesediaan dari Pendeta Alberto Tulalesi Untuk berdoa Baik kita bersatu dalam doa Bapak di sorga Terima kasih Tuhan oleh Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan Yang sudah memberkati kami Sepanjang 6 hari bekerja Tiba kami di hari sahabat Tuhan yang suci ini Dan pada saat ini Tuhan Kami rindu untuk mendengarkan firmanmu Yang akan dibawakan oleh hamba Pendeta Kuntaraf Tuhan Biar kiranya urapan Rulukudus Mau boleh menjadi bahagianya Sehingga pelajaran firman Tuhan Mau pelajaran sekolah sahabat ini Boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami Dan juga boleh menjadi berkat Ketika kami akan berdiskusi pada besok hari Bersama-sama dengan umat Tuhan Menyertai KPG Tuhan yang mimpin acara ini Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Di dalam nama Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan berhubung syukur Amin Oke Tapi Tapi nanti ini Mohon 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 untuk di mute ya Oke Disini ada Nofri Langitan Dan juga Daniel Si Tompul Mohon untuk membantu saya Untuk mute-unmute Dan juga untuk Oke Bentar ya Ini masih ada suaranya ya Ya oke Baik Kita akan memulai acara ini Dan akan saya serahkan selanjutnya Kepada Pendeta Kuntara Untuk membahas pelajaran sekolah sahabat Pada saat ini yaitu pelajaran ke-10 ya Tentang Sabat Perhentian Silahkan Pendeta Kuntara Baik Selamat sahabat surat-surat sekalian Di Indonesia Atau di mana saja Surat-surat sekalian berada Kita merasa senang Kita boleh Belajar bersama-sama Pelajaran yang sangat penting ini Ya Dan saya coba share screen Ya Dan Sabat hari perhentian Ini adalah kelanjutan Daripada apa yang kita bahas Pada sahabat yang lalu Nah Kita Untuk pendahuluan Ada dua poin Yang kita bisa tekankan Pertama Sahabat Perhentian Banyak pandangan Soal sahabat sekarang ini Kemudian Mengapa pelajaran ini penting Ya Dan Pandangan tentang sahabat sekarang ini Ada yang katakan Hari Minggu adalah sahabat Ya sahabat sudah rubah Hari sahabat Dari Dari Sabtu ke Minggu Atau Paulus katakan Jangan pusingkan sahabat Atau hari sahabat Bisa kapan saja Yang penting adalah Berbakti kepada Tuhan Sahabat itu Untuk orang Yahudi saja Yesus adalah sahabat Selama punya Yesus Itulah sahabat Banyak yang baru-baru ini muncul Akan ide tersebut Sebelum kedatangan Yesus Orang akan pelihara hari sahabat Jadi Itu sekedar pandangan Apa yang terjadi Dengan pandangan sekarang Itu disebutkan dalam Pendahuluan Di dalam pelajaran kita Kemudian Mengapa pelajaran ini penting Sudah-sudah bisa Tanyakan kepada Anggota kelas Beberapa poin Yang kita bisa bahas Misalnya Kita bisa pelajar di sahabat Pemberian pencipta Kita bisa belajar Manfaat dari sahabat Itu apa Kita bisa belajar Sahabat mengalami Kehadiran Tuhan Dalam hidup kita Kemudian kita bisa belajar Kepedulian pencipta Dan penegus kita Tuhan itu peduli Dan sahabat itu Sebetulnya adalah Untuk kebaikan kita sendiri Nah Kemudian Ayat hafalan Apa yang kita bisa pelajari Dari ayat hafalan Imamat 23 Ayat yang ketiga Siapa yang akan baca Pendeta Sitohang Ya Pendeta Sitohang Apa bisa Dianmute Enam hari Lemahnya Boleh dilakukan Pekerjaan Tetapi pada Hari yang ketujuh Haruslah Ada sahabat Hari perhentian penuh Yakni Hari pertemuan Kudus Janganlah Kamu melakukan Sesuatu Pekerjaan Itulah Sahabat Bagi Tuhan Di segala tempat Kediaman Terima kasih Jadi Berapa poin Yang penting Dari sini Hari sahabat itu Kapan Hari yang ketujuh Kemudian Itu hari Perhentian Artinya kita berhenti Daripada kegiatan Bekerja Kemudian itu Adalah hari Pertemuan Kudus Konvokasi Adalah sahabat Sebagai pemberian Pencipta Sahabat Adalah hari Perayaan Untuk apa Kebebasan Dan juga Atas Pengudusan Adalah Tuhan yang menguduskan Kita Jadi itu adalah Perayaannya Adalah hari sahabat Kemudian Kemudian sahabat Adalah hargi Berbagi berkat Jadi ini Tiga poin Yang bisa Dipelajari Dari pelajaran Kita Nah sekarang Mengapa Pencipta Langit dan Bumi Memberkati Dan menguduskan Hari yang ketujuh Jadi kita Coba lihat Dari kejadian Dua Satu Sampai Tiga Lina Demikianlah Diselesaikan Langit dan Bumi Dan segala Isinya Ketika Allah Pada hari ketujuh Telah menyelesaikan Pekerjaan Yang dibuatnya itu Berhentilah Ia pada hari ketujuh Dari segala Pekerjaan Yang telah Dibuatnya itu Lalu Allah Memberkati Hari ketujuh itu Dan menguduskannya Karena pada hari itulah Ia berhenti Dari segala Pekerjaan Penciptaan Yang telah Dibuatnya itu Terima kasih Jadi Mengapakah Pencipta Memberkati Dan menguduskan Hari ketujuh Dari sini Kita bisa lihat Pekerjaannya Sudah selesai Jadi Sudah mencapai Sesuatu Jadi itulah Sebabnya Tuhan berhenti Kemudian menguduskan Dan bukan hanya itu Tuhan mau Supaya kita Mengikuti Akan jejak ini Dan Tuhan Mau supaya Orang itu Boleh datang Kepada Tuhan Dan boleh Merasakan Akan kesucian Sabat Dan supaya Kita Dikuduskan Oke Jadi Apakah yang istimewa Sehubungan Dengan penciptaan manusia Ini dalam Kejadian 1 26-27 Atau 9-6 Disebutkan bahwa Diciptakan sesuai Dengan gambar Allah Peta Allah The image of God Dalam buku Kejadian itu Sampai disebutkan Untuk 3 kali Apa artinya Itu berbeda Dengan makhluk lain Manusia Sangat istimewa Kemudian Walaupun kita Baru akan mengerti Sepenuhnya Bila kita Tiba di surga Nanti Tetapi kita harus Lihat beberapa Hal yang sangat penting Jadi Dijadikan sebagai Gambar Allah Lebih dari Sekedar bisa Berkembang Tetapi satu keseluruhan Daripada makhluk Yang mempunyai Lebih daripada Fisik Mental Spiritual Emosial Sosial Kita punya Kata hati Pertimbangan Keputusan etik Dan moral Kemudian Mempunyai DNA Untuk berbakti Kepada Tuhan Ada dalam Maaf Suaranya hilang Tadi Ulang Ladi Oke Jadi Dalam penonton guru-guru Disebutkan René Muller Cukup panjang Tetapi Yang penting Adalah Bahwa Manusia itu Terserang Untuk Tuhan Jadi Akan ada Sesuatu Kerinduan Untuk berbakti Daripada Sesuatu Yang lebih Tinggi Daripada Manusia Itulah sebabnya Itu kita Sebut Power Orang Mencari Apa yang Lebih tinggi Dan banyak Yang tidak tahu Sebab Tidak mengenalkan Alkitab Ataupun Jauh Daripada Masyarakat Dan sebagainya Sampai akhirnya Menyembah Kepada Matahari Menyembah Menyembah Mendapatkan berkat Dari matahari Mereka Lihat Seperti sumber Kehidupan Ataupun Menyembah Kepada Yang Gait Dan sebagainya Manusia itu Terprogram Menyembah Sesuatu yang Lebih tinggi Jadi Itu adalah Oleh sebab Manusia Diciptakan Sesuai dengan Peta Allah Jadi Walaupun Sudah dirusak Akibat dosa Namun Tidak Sepenuhnya Rusak Jadi Masih Ada Kebaikan Dalam Segi Manusia Makanya Merindukan Sesuatu Untuk Berbakti Jadi Sahabat Adalah Sarana Untuk Berhubungan Dengan Tuhan Sebagai Pencipta Dan Penebus Kita Dan Melalui Sahabat Kita Dapat Diciptakan Kembali Dalam Memiliki Gambaran Allah Jadi Sahabat Itu Diberikan Dari Sahabat Ke Sahabat Supaya Kita Dapat Dibentuk Memiliki Akan Memiliki Akan Gambaran Allah Tersebut Kita Ingat Tujuan Pendidikan Dan Pentujuan Daripada Penebusan Itu Sama Kita Sering Ingat Itu Untuk Menjaga Imagen Dengan Tuhan Menjaga Menjaga Kembali Perfeksi Dia bisa Menciptakan Baru Dalam Hidup Kita Masing-masing Oke Bagaimana Tuhan Mengundang Adam dan Hawa Berpartisipasi Dalam Pekerian Penciptaan Kejadian Kejadian Satu Ayat 28 Allah Memberkati Mereka Lalu Allah Berfirman Kepada Mereka Beranak Cuculah Dan Bertambah Banyak Penuhilah Bumi Dan Takluk Kerana Itu Berkuasalah Atas Ikan Ikan Di Laut Dan Burung Burung Di Udara Dan Atas Segala Binatang Yang Merayap Di Bumi Kejadian 2 Ayat 19 Lalu Tuhan Allah Membentuk Dari tanah Segala Binatang Hutan Dan Segala Burung Di Udara Dibawanya Semuanya Kepada Manusia Itu Untuk Melihat Bagaimana Ia Menamanya Dan Seperti Nama Yang Diberikan Manusia Itu Kepada Tiap Makhluk Yang Hidup Demikian Nanti Nama Makhluk Itu Terima kasih Jadi Kembali Kepada Pertanyaan Ini Bagaimana Tuhan Mengundang Dan Menahawar Partisipasi Dalam Pekerjaan Penciptaan Pertama Adalah Dengan Beranak Cucu Jadi Anak Cucu Mempunyai Seorang Mempunyai Anak Itu Adalah Hasil Kerjasama Antara Manusia Dengan Tuhan Jadi Manusia Pertemuan Antara Ofum Dengan Sperma Menghasilkan Pembentukan Janin Misalnya Dan Hanya Dengan Tuhan Sampai Ini Bisa Bertubuh Dengan Baik Mendapatkan Nafas Hidup Jadi Kita Ambil Bahagian Dalam Pekerjaan Penciptaan Kemudian Pemberian Nama Semua Menarik Pemberian Nama Untuk Semua Tanaman Meliharakan Lingkungan Termasuk Menanam Menciptakan Supaya Lebih Banyak Yang Ditanam Kemudian Diberikan Suasana Damai Waktu Itu Semua Damai Tidak Pernah Terpikir Bapak Harimu Akan Makan Domba Jadi Suasana Yang Penuh Damai Sekarang Mengapa Sangat Penting Untuk Menyadari Bahwa Sahabat Telah Diberikan Sebagai Waktu Khususus Untuk Bersekutu Dengan Pencipta Kita Ini Sangat Penting Sebab Sahabat Bukan Hanya Waktu Istirahat Sahabat Sebagai Pengingat Hubungan Kita Dengan Tuhan Sahabat Sebagai Pengingat Akan Lingkungan Bersih Dan Ciptaan Tuhan Manusia Harus Memelihara Akan Alam Ini Penting Sekali Sebab Dunia Penuh Polusi Udara Sekarang Ini Kemudian Disebutkan Ini Dalam Pelajaran Untuk Gulu Disebutkan Ada 200 Juta Penduduk Dunia Terpengaruh Akibat Polusi Udara Sekitar 7 Juta Pertahun Mati Lebih Cepat Kenapa Sebab Polusi Udara Jadi Kita Sebagai Umat Tuhan Yang Memelihara Hari Sahabat Juga Harus Memikirkan Untuk Memelihara Akan Lingkungan Tanam Tanam Lingkungan Kita Itu Ikut Ambil Bahagian Dalam Pekerjaan Penciptaan Dalam Menanam Tanaman Saya Sendiri Juga Tanam Kangkung Sudah Sering Sekali Kami Panen Kangkung Baik Sudah Sudara Kita Masuk Kepada Bagian Kedua Yaitu Sahabat Itu Adalah Peringatan Untuk Apa Peringatan Daripada Pembebasan Dan Pengurusan Daripada Tuhan Sekarang Bagaimana Catatan Yang Diinspirasikan Ini Menggambarkan Pemberian Hari Sahabat Kita Kembali Kepada Kejadian 2 1-3 1-3 Lina Demikianlah Diselesaikan Langit Dan Bumi Dan Segala Isinya Ketika Allah Pada Hari Ketujuh Telah Menyelesaikan Pekerjaan Yang Dibuatnya Itu Berhentilah Ia Pada Hari Ketujuh Dari Segala Pekerjaan Yang Telah Dibuatnya Itu Lalu Allah Memberkati Hari Ketujuh Itu Dan Menguduskannya Karena Pada Hari Itulah Ia Berhenti Dari Segala Pekerjaan Penciptaan Yang Telah Dibuatnya Itu Jadi Ini Menunjukkan Bahwa Sahabat Itu Pemberian Allah Jadi Keistimewan Daripada Sahabat Penciptaan Mungkin Sangat Baik Tetapi Belum Lengkap Penciptaan Diakhiri Dengan Istirahat Tuhan Dan Berkat Khusus Dari Hari Ketujuh Yaitu Apa Sahabat Jadi Memang Semua Itu Serba Baik Tetapi Ada Sesuatu Yang Belum Lengkap Kenapa Sebab Perlunya Satu Hari Istirahat Lalu Allah Memberkati Dan Menguduskan Akan Sahabat Sahabat Adalah Bahagian Tak Terpisahkan Daripada Penciptaan Tuhan Jadi Hari Yang Ketujuh Itu Adalah Pemberian Tuhan Sebahagian Daripada Penciptaan Faktanya Itu Adalah Puncak Dari Penciptaan Tuhan Menjadikan Istirahat Dan Menciptakan Ruang Bagi Komunitas Dimana Umat Manusia Dapat Menghentikan Kegiatan Sehari-hari Mereka Dan Beristirahat Berdampingan Dengan Penciptaan Mereka Jadi Adanya Suatu Persekutuan Sebab Ingat Alah Itu Sumber Kekudusan Sumber Hidup Sumber Kesehatan Sumber Bahagia Sumber Damai Sejahtera Jadi Selama Bersekutu Dengan Tuhan Itulah yang menyebabkan kita jadi dapat lebih sehat, dapat lebih bahagia, dapat lebih memiliki damai sejahtera ataupun juga suka cita. Jauh daripada Tuhan, jauh daripada kebahagiaan ataupun damai sejahtera ataupun suka cita. Jadi Tuhan mau kita itu mengalami suatu kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Baik. Sekarang kita coba lihat bandingkan keluaran 20 ayat 8 sampai 11 dan ulangan 5 ayat 12 sampai 5. Dan apakah perbedaannya? Dan apakah perbedaannya? Baik. Ini dibaca pendeta si Tuhan. Keluaran 20 ayat 8 hingga 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari sahabat. Enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari sahabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada tempat kediamanmu. Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sahabat dan menguruskannya. Oke, terima kasih. Itu adalah dari keluaran 28-11. Sebagian daripada hukum Allah. Hukum yang keempat. Tetapi hukum Allah juga diberikan dalam buku ulangan fase 5. Lina boleh baca ulangan 5 ayat 12-15. Ulangan 5 ayat 12-15. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari sahabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari sahabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang ditempat kediamanmu. Supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu. Dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari sahabat. Oke, terima kasih. Nah, apa perbedaan dari keduanya? Coba lihat keluaran 28-11 menyebutkan penciptaan merupakan alasan dari pemulihan hari sahabat. Tuhan sudah ciptakan. Tetapi ulangan 5 ayat 12-15 menyebutkan kelepasan dari perbudakan Mesir sebagai alasan pemulihan hari sahabat. Jadi, kelepasan dari perbudakan Mesir adalah lambang dari kelepasan dari perbudakan dosa. Sebab kita sudah menjadi hamba dosa. Jadi, kita dibebaskan melalui Yesus Kristus. Kemudian, kita boleh dapat dilahirkan kembali. Dilahirkan dari dosa. Bebas di dalam Yesus. Jadi, sahabat adalah tanda bahwa kita telah dibebaskan di dalam Yesus. Jadi, ini adalah dua hal yang penting Tuhan sudah menciptakan, dan Tuhan juga sudah menebus kita atau membebaskan kita. Jadi, kata ingat akan hari sahabat, kita dapatkan bahwa tidak ada hukum yang lain yang menyebutkan ingat. dalam sepuluh hukum. Tidak ada kata ingat, jangan kamu mencuri, ingat, kamu jangan membunuh. Kenapa? Ingat. Tapi sebab pernah diberikan sebelumnya. Ingat. Sudah-sudah kalau berhadapan dengan banyak kelompok, akan selalu katakan bahwa sahabat itu baru diberikan di Sinai. Justru kalau kita kata ingat, artinya sudah pernah diberikan sebelumnya. Dan di mana itu diberikan? Ya, di waktu penciptaan. Ingat, perlunya persekutuan dengan Tuhan. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan bisnis atau perkara-perkara yang lain, atau untuk melakukan kelihatan-kelihatan yang lain. Ingat, kita harus bersekutu dengan Tuhan. Ingat, jangan lupa. Sebab banyak yang suka lupa, atau pura-pura lupa. Sahabat adalah tanda bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan, dia adalah pencipta. Dia dapat menciptakan kita menjadi baru dengan kelasannya. Dari sahabat ke sahabat kita diperbaharui. Makin lama kita makin kudus. Makin lama kita makin menurut. Makin lama kita makin memiliki kasih sayang. Makin lama makin lebah lembut. Jadi, penciptaan itu dapat terus berjalan dari sahabat ke sahabat. Tuhan dapat membuat kita menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Sahabat adalah hari perayaan kebebasan dan kudus. Kebebasan apa yang kita dapat peroleh, yang kita dapat terayakan pada setiap hari sahabat. Kita kembali kepada beberapa ayat ini. Kita coba lihat Yohanes 8, versi 34-36. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, Kamu pun benar-benar merdeka. Baik, jadi ini kita dimerdekakan melalui Yesus Kristus. Apa yang dikatakan di dalam Ibrani 12, ayat 1-2? Lina. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang bawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban, dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Terima kasih. Jadi kembali kita bisa dibebaskan melalui Yesus Kristus. Jadi ingat beberapa poin yang sangat penting di sini. Sabbat adalah perayaan kebebasan. Kebebasan dari sebuah perhambaan. Kemudian, Sabbat, ingatkan kita kebebasan dari dosa, karena kekuatan Allah yang ditawarkan kepada kita dengan iman. Kemudian, Sabbat, ingatkan kita untuk kebebasan yang tidak kita peroleh. Anak-anak sulung Israel diselamatkan oleh darah anak domba yang dioleskan pada tiang pinggu pada malam sebelum keluar mereka daripada Mesir. Jadi, dari situlah mereka bisa dapatkan kebebasan, yaitu melalui darah Yesus. Jadi kita juga telah diselamatkan oleh darah Yesus, dan sekarang berjalan dalam kebebasan adalah milik kita di dalam Kristus. Kemudian, merdeka dari usaha untuk menjelamatkan diri dengan kuasa sendiri. Sering kita selalu suka untuk coba mencari keselamatan dengan cara kita. Kita akan gagal. Itulah sebabnya diundang untuk datang kepada Yesus, dan dialah yang memberikan kuasa kepada kita supaya menang di dalam mengalahkan kelemahan kita. Baik, Sabbat adalah hari perayaan dan kebebasan kudus. Mengapa sangat penting untuk ingat bahwa Tuhan yang telah menguduskan kita. Keluaran 31 ayat 13. Keluaran 31 ayat 33. Katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari Sabbatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Oke, jadi kita coba lihat ya, hari Sabbat itu adalah tanda bahwa Tuhan sebagai pencipta, Tuhan sebagai penebus, dan Tuhan yang menguduskan kita. Oke, kita lihat ada beberapa poin yang kita coba lihat, misalnya kata-kata pengharapan apa yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi mengenai pekerjaan penyucian dalam hidup mereka. Filipi 1 ayat 9-11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat, menjelati hati Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Oke, terima kasih. Jadi kembali, kita itu kita memerlukan akan kesucian, dan kesucian itu hanya melalui Yesus Kristus. Dan bagaimana untuk kita yang berada di akhir jaman? Ini adalah nasihat dari Petrus, 2 Petrus 3.14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia. Terima kasih. Jadi sementara kita menantikan kertahan Yesus, maka yang kita butuhkan adalah kesucian. Tak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya. Dan itu memungkinkan hanya melalui Yesus Kristus. Jadi dengan demikian, sabat tetap menjadi tanda. Kita adalah milik Tuhan. Tuhan adalah pencipta kita, Tuhan adalah penebus manusia, Tuhan yang menyucihkan kita. Setiap sabat kita mengabarkan bahwa kita adalah umat Tuhan. Jadi itulah sebabnya kita memeliharakan hari sabat itu. Kemudian kita masuk kepada bagian ketiga, sabat hari berbagi berkat. Apakah rencana Allah untuk Israel dan juga untuk jemaat Kristen? Kita coba lihat dari keluaran 19 ayat 6 dan 1 Petrus 2 ayat 9. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oke, jadi kita lihat bahwa keduanya itu sama isinya. Bapak kita adalah kerajaan imam, bangsa yang kudus. Ini pertama kepada Israel, kemudian ini kepada orang Kristen. Dan kita adalah umat yang Tuhan telah percayakan untuk menjadi saksi kepada dunia. Nah, orang Israel jadi berkat untuk segala bangsa. Itu rencana Tuhan. Mereka dapat berkat dan tanggung jawab khusus. Sayangnya orang Israel gagal. Kalau orang Israel setia, orang kafir akan mengenal Tuhan, bahkan mengenal sabat melalui Israel. Tuhan berikan tanggung jawab untuk Israel rohani. Sabat itu adalah satu hal yang universal. Sebabannya orang nyatakan sabat itu adalah hanya untuk orang Yahudi saja. Oh, sampai sekarang begitu banyak gereja protesan yang katakan demikian. Jadi sabat itu adalah universal diberikan kepada semua manusia untuk menikmatikan kehadirannya. Kalau kita lihat kepada Roma 2.28 atau Galatia 3.29, berbicara tentang kita adalah Israel rohani, kemudian dalam Yesus kita semua adalah keturunan Abraham. Coba lihat rencana Tuhan yang kita bisa lihat. Saya tidak berikan ayatnya. Ini adalah dari buku Yesaya, kasal yang ke-56. Boleh tolong baca. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari sabat dan tidak menajiskannya dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akanku bawa ke gunungku yang kudus dan akanku beri kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mesbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Terima kasih. Jadi ini adalah dari Yesaya 56, ayat 6 dan 7. Nanti saya akan tambahkan supaya sudah bisa gunakan juga ini. Ini poin yang sangat penting oleh sebab begitu banyak termasuk ada orang dari mana, dari Nias, tetapi tinggal di Curabaya, satu pendet. Kalau tidak salah namanya siapa, pendeta Lase. Dia punya video menunjukkan bahwa hari sabat itu adalah hanya untuk orang Yahudi saja. Tapi ayat ini sudah jelas sekali. Memang Yahudi diberikan khusus, tapi untuk apa? Untuk menjadi berkat kepada segala bangsa. Kemudian supaya mereka pun peliharkan hari sabat. Jadi sangat jelas sekali orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan. Jadi dikatakan bahwa memelihara hari sabat dan tidak menajiskan. Mereka akan mendapatkan berkat Tuhan. Jadi ini satu hal yang sangat penting. Nah sekarang sabat hari untuk berbagi berkat ini kita coba lihat di dalam keluaran 20 ayat 10 yang mengatakan, kenapa disebutkan orang asing yang di pintu gerbangmu termasuk di dalam hukum hari sabat. Nah coba lihat keluaran 23 ayat 12. Lina. Enam hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh haruslah engkau berhenti supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja dan supaya anak budakmu, perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Oke, terima kasih. Ini kenapa pegawai-pegawai kita juga harus bekerja? Oleh sebab hari sabat itu tidak ada bedanya antara Tuhan dengan hamba. Semua di hadapan Tuhan itu tidak ada bedanya. Tuhan atau hamba di hadapan Tuhan sama saja. Jadi itu adalah sabat sama-sama jangan bekerja. Tetapi disebutkan tentang orang asing juga melepaskan lelah. Artinya orang asing juga supaya mereka ikut belajar untuk pelihara hari sabat. Jadi sekarang, apa artinya dalam cara praktis bagaimana kita berbagi berkat sabat kepada orang lain yang belum belajar mengenai hari istirahat yang kudus? Jadi kita harus mengundang orang di luar gereja untuk datang ke gereja. Baik, saya ingat Dr. Volk cerita tentang Romania dan saya sudah buktikan. Di Eropa, itu pekerjaan Tuhan yang paling maju adalah di mana? Di Romania. Bahkan sampai di Spanyol, di mana-mana, itu orang Romania yang masuk di gereja kita. Dulu di Madrid itu gerejanya hanya dua atau tiga saja, orang-orang Spanyol. Tetapi sesudah terjadi banyak sekali yang pindah ke sana, waktu 15 tahun yang lalu saja, sudah ada 14 gereja di Madrid. dia sekarang sudah pasti lebih banyak, saya harus cek lagi. Tetapi kenapa begitu banyak? Oleh sebab itu adalah banyak orang Romania. Nah, bagaimana pekerjaan di Romania itu begitu berkembang dengan sangat cepat? Nah, ternyata dalam masa komunis itu, mereka selalu kumpul di gereja, kemudian makan di gereja, dan mereka makan di depan gereja. Jadi orang-orang lewat-lewat, mereka kata, ayo makan sama-sama. Jadi kadang-kadang ada konser di situ, mereka lihat, ayolah makan, tidak banyak makanan kami, tetapi kita sama-sama bisa berbagi berkat. Jadi mengundang mereka yang lewat-lewat itu dan sebagainya, jadi mereka datang, lihat konser, kemudian mereka senang, kemudian ditanya, ini pertemuan apa? Oh, ini kami baru saja berbakti. Loh berbakti, sekarang kan hari Sabtu. Ya, sesuai dengan Alkitab, berbakti itu adalah hari Sabtu. Jadi mulailah, Bawalus tadi. Terus mereka katakan, Sabtu depan datang lagi ya. Datangnya lebih cepat, berbakti dulu, nanti kita makan sama-sama. Jadi ternyata berkembang dengan pesat sekali gereja di Romania sampai sekarang, waktu dibuat penelitian oleh Dudley, nilai rohani yang paling tinggi di kalangan orang Advent itu di mana? Ternyata jawabannya adalah Romania. Nilai rohaninya tinggi. Jadi, artinya orang lebih suka untuk berbakti, lebih suka berbaca Alkitab dan sebagainya, sesuai dengan berbagai macam penelitian. Jadi, luar biasa sekali. Jadi, kembali mengundang mereka yang di depan gereja. Anda pernah lihat orang lewat, kemudian Anda undang ke dalam? Berapa tahun yang lalu, waktu sedang ada KKR, pendeta Sarumpait, Bapak daripada Dr. Roy Sarumpait, saya lihat ada tiga orang di luar pagar, saya undang masuk ke dalam. Mereka katakan, biar saja kami di sini. Ayo, ayo masuk. Ini gereja Naripan. Mari masuk. Kemudian akhirnya mereka itu tiga-tiga. Besoknya, kembali di luar pagar lagi. Jadi saya datang, ayo masuk. Kemudian akhirnya masuk. Kembali itu tiga orang. Kemudian hari yang ketiga, mereka masuk sendiri. Akhirnya mereka menghadiri terus KKR, untuk pendek cerita, tiga-tiganya masuk. Adven. Dan siapa mereka? Inilah salah satu orangnya. Siapa ini kenal? Saudara I. Imherian. Kemudian Yohanes Limanto, pernah jadi kepala sekolah di Anjas, di Manakramat, Pulau. Kemudian Saudara Tanaka, sudah tidak tahu di mana. Tetapi dua orang jadi pengerja. Tamat-tamat, semua tamat dari Unai. Jadi kembali, hanya mengundang orang yang di luar pagar. Jadi saya ingat waktu ada cerita yang saya dapat pada saat saya di Dubai. Ketemu dengan seorang wanita. Dia adalah seorang yang terlibat di dalam real estate. Jadi saya tanya, bagaimana bisa masuk Adven di Dubai? Negara Islam. Oh, saya dapat dari orang tua. Ibu? Oh iya. Ibu saya. Ibu saya selalu mendoakan. Apa yang terjadi? Kalau gitu, ibu adalah Adven. Oh, tadinya enggak. Satu waktu ibu saya sedang jalan, dia lihat gambar yang aneh sekali. Gambar binatang yang aneh sekali. Jadi dia lihat-lihat, sementara dia lihat-lihat orang undang. Ayo masuk-masuk. Rupanya itu gambar nubuatan dari Daniel Fasal yang ke-7. Jadi akhirnya saya belajar-belajar, akhirnya masuk, dibaptiskan. Ceritanya ibu saya. Sesudah itu dia berdua, ayo masuk, datang gereja Adven. Kemudian dua ibu saya untuk 7 tahun. Akhirnya saya belajar melalui pendeta Victor Herwood, dia belajar di Dubai. Dan dia dibaptiskan di Dubai. Baik. Jadi kembali, mengundang orang di depan gereja, yang kalau disebut pintu gerbang, depan gereja, surah-surah sekalian, ini kita akan berhasil lebih banyak dalam penadikan jiwa kalau kita ramah-tamah kepada orang yang lewat di depan gereja kita. Baik. Bagaimana Yesus berkat Allah dengan orang lain pada hari sabat? Ayat-ayat yang kita bisa lihat dalam Markus 1, 21-28, 29-34, Yohannes 5, 7-16, kita ingat menyembuhkan orang yang kerasukan setan di mana Kapernaum waktu itu adalah hari sabat. Kemudian juga hari sabat itu juga di Kapernaum. Dia menyembuhkan mertua Petrus, menyembuhkan orang banyak. Kemudian kalau kita lihat Yohannes 5, itu berkata tentang Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh di Betesda. Jadi, Yesus menunjukkan simpatik dan belas kasihan kepada manusia yang menderita. Itulah yang kita harus buat sebagai umat Tuhan. Hari sabat kita harus lebih banyak berbuat kebajikan. Bagaimana pelihara hari sabat? Karena memelihara hari sabat berarti merayakan penciptaan dan penebusan, pasanannya haruslah merupakan suatu sukacita, kegembiraan dalam Tuhan, dan bukan kesuraman. Mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, menyampaikan kebaikan, melawat dan mendoakan yang sakit. Belajar dari Iglesiana Christo. Saya tidak tahu ada yang di Filipina atau tidak sekarang. Orang yang dipertanggung ke Filipina tahu itu Iglesiana Christo. Gede-gede. Siapa yang membangun Iglesiana Christo? Namanya adalah Felix Manalo. Felix Manalo, itu dulunya pendekat. Tetapi ada kasus sampai dia harus dikeluarkan dari kejaan Tuhan. Tapi dia masih tetap pengen jadi pendekat. Apa yang dia buat? Dia bangun mendirikan Iglesiana Christo. Yang dibuat dengan Iglesiana Christo, dia ikuti sekolah-sekolah, yaitu satu kelas harus maksimum 10 orang. Kemudian ada diakon di situ, kemudian anggotanya, diakon itu hanya hitung saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalau gitu absen tiga orang. Apa yang dibuat? Mereka lawat, bawa makanan, kemudian yang sakit mereka kasih obat, dan sebagainya. Maka mereka yang sekali jadi Iglesiana Christo, tetap Iglesiana Christo, dan berkembang dengan pesat sekali. Jadi saya pernah buat seminar di Manila. Jadi saya bertanya, siapa yang kenal ada dari Iglesiana Christo yang masuk Advent? Pertanyaan itu saya tanyakan waktu di Bagio, di Artacho, sebab saya mengadakan perjalanan untuk kasih seminar. Kemudian tidak ada. Tetapi di Manila kata, ada satu yang kenal, dia dari Iglesiana Christo masuk Advent. Saya tanya, bagaimana dia masuk Advent? Jawabannya adalah, sebab dia kawin sama orang Advent. Jadi rupanya hanya cara untuk menarik jiwa melalui, artinya untuk Iglesiana Christo adalah menarik orang Advent. Kenapa? Sekali Iglesiana Christo tetap Iglesiana Christo. Itulah kenapa? Sebab kerukunan. Mereka nikmati akan kebaikan. Itu yang harus banyak kita berikan kepada orang lain. Kita hidup yang jadi berkat bagi orang lain. Baik. Mengapa pemimpin Yahudi berreaksi dengan permusuhan yang sama sekali mengabaikan berkat yang telah diberikan? Kenapa? Oleh sebab legalistik. Mereka percaya bahwa Alisabat itu harus, mereka punya daftar yang panjang yang harus dibuat. Jadi, Sabat jadi beban. Mereka tidak gembira untuk seorang yang sudah sakit 38 tahun bisa jalan. Kita harus berhati-hati agar jangan melakukan kesalahan yang sama. Itu satu hal yang sangat penting. Banyak orang sudah fanatik tentang Sabat sampai sudah tidak merasakan cinta kasih satu sama lain lagi. Oke. Ingatlah. Sabat bukan hanya hari istirahat. Itu adalah waktu untuk kegiatan koranian, waktu untuk keluarga, waktu bersekutu dengan saudara seiman, waktu untuk berbakti bersama, menguatkan satu sama lain, waktu untuk melayani yang membutuhkan, waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, kita berhenti dari kegiatan bisnes dan rutin yang lain. Baik. Bagaimana dapat menolong keluarga dan teman untuk menikmati Sabat? Bisa baca sekarang ini? Yesaya 58 ayat 13 hingga 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yaakob, Bapak leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Terima kasih. Ingat, jadi anggota Tuhan untuk menghormati hari Sabat yaitu dikatakan memperbaiki pembangunan Sabat. Kalau baca satu ayat sebelumnya, ayat ke-12 itu berbicara tentang membangun terkembali akan hari Sabat. Kemudian memperbaiki pembangunan Sabat, mencari kesenangan diri adalah satu pelanggaran kalau hanya kemauan kita, yang kita mesenangi. Bukan melihatnya sebagai hal yang batasi, tetapi kesukaan untuk memberikan sukacita kepada Tuhan dan juga dengan memberikan perhatian kepada mereka yang lapar dan sebagainya. Baik, menginjakan kaki dalam perjanjian lama itu adalah lambang pemilik. Jadi seorang menginjakan kaki itu milik dia. Jadi ingat Sabat adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Kalau gitu harus diberikan kepada Tuhan. Jangan kita hanya buat sembarangan saja. Baik, ada beberapa kutipan yang diberikan oleh pelajaran kita. Mungkin bisa dibaca. Lina. Sepanjang pekan kita harus mengingat Sabat dan membuat persiapan untuk menaatinya. Sesuai dengan perintah Tuhan. Kita tidak sekedar memelihara Sabat sebagai masalah hukum. Segenap surga memelihara Sabat, tetapi tidak dengan cara yang lesu. Tidak melakukan apa-apa. Pada hari ini, setiap energi jiwa harus terjaga. Karena bukankah kita harus bertemu dengan Allah dan dengan Kristus Juru Selamat kita, kita dapat melihat Dia dengan iman. Dia rindu untuk menyegarkan dan memberkati setiap jiwa. Oke, terima kasih. Jadi kita coba lihat di sini, segenap surga memelihara hari Sabat. Jadi minggu yang lalu ada pertanyaan daripada Aldrin yang mengatakan bahwa apakah di dunia-dunia yang lain berpenduduk itu pelihara hari Sabat? Maka dengan berdesarkan ini, maka kita bisa lihat bahwa segenap surga memelihara hari Sabat. Jadi kalau gitu semuanya mempunyai satu hari susus untuk memelihara hari Sabat. Baik. Kemudian kita coba lihat kutipan yang lain dari sini. Tuntutan Allah bagi hari Sabat adalah lebih besar daripada hari-hari yang lain. Umatnya harus meninggalkan pekerjaan yang biasa. Dan menggunakan waktu itu untuk merenung dan berbakti. Mereka memohon kebaikan lebih daripadanya dibanding hari-hari yang lain. Mereka menuntut perhatiannya yang istimewa. Allah tidaklah menunggu hingga Sabat itu lalu. Barulah dia mengabulkan permohonan ini. Pekerjaan surga tidak pernah berhenti. Dan manusia tidak patut berhenti dari pekerjaan berbuat baik. Sabat itu bukanlah dimaksudkan untuk menjadi suatu waktu untuk pekerjaan yang tidak berguna. Taurat melarang pekerjaan badani pada hari perhentian Tuhan. Pekerjaan mencari nafkah haruslah berhenti. Tidak ada pekerjaan bagi kesenangan atau keuntungan dunia ini yang diizinkan pada hari itu. Tetapi sebagaimana Allah telah berhenti dari pekerjanya. Menjadikan, menjadikan dan berhenti pada hari Sabat dan memberkati hari itu. Begitu pula manusia harus meninggalkan pekerjaan hidup setiap hari. Dan mengabdikan tiap jam yang suci itu untuk perhentian yang sehat, berbakti, dan melakukan perbuatan yang suci. Pekerjaan Kristus menyembuhkan orang sakit adalah sesuai dengan Taurat. Karena perbuatan itu adalah menghormati akan hari Sabat. Baik, terima kasih. Jadi kita lihat satu hal yang sangat penting sekali bagaimana Tuhan telah memberikan kepada kita petunjuk di dalam pembelian akan hari Sabat. Baik, sekarang untuk aplikasi, bagikan pengalaman Anda saat memandang hari Sabat sebagai kewajiban keagamaan daripada satu hari untuk berbagi berkat dengan orang lain. Saya tidak tahu. Kadang-kadang kita merasa Sabat itu sebagai beban, oh nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan sebagainya, jadi satu kewajiban keagamaan. Atau itu hari Sabat mulai menjadi satu hari yang bersuka cita di mana kita bisa menjadi berkat. Suka cita di dalam berbakti, suka cita di dalam melawat, suka cita dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Itu satu hal yang bisa dibagikan kepada anggota kelas. Nasihat apa yang ada dapat berikan kepada Sabat yang rindu untuk membuat Sabat sebagai hari berhubungan dengan lebih dalam dengan Tuhan, sebagai pencipta dan penembus. Ini satu hal yang sangat penting sekali. Kalau untuk kami sendiri, kami senang oleh sebab ini adalah satu hari di mana kita dapat perkenalkan kepada orang supaya lebih banyak berkat yang diperoleh, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Kita melakukan banyak kegiatan yang lain, tetapi hari Sabat adalah satu hari yang sangat khusus. Bagaikan pengalaman bagaimana Anda telah mendapatkan berkat dari pemulihan hari Sabat. Saya tidak tahu dengan saudara-saudara, tetapi bagi mereka yang pelihara Sabat, dan ingat Sabat setiap hari, tetapi hari Sabat adalah hari yang ketujuh di mana harus berhenti, maka Sabat itu menjadi satu hari yang penuh dengan suka cita. Kenapa? Kita tidak perlu lagi sibuk-sibuk yang lain, yang lain kita sudah persiapkan, kita bersekutu dengan Tuhan, menerima berkat-berkat, bersekutuan dengan Tuhan, bersama manusia, kemudian kami akan ketemu bersama-sama dengan keluarga, dengan anak-anak ataupun cucu untuk pergi sama-sama ke gereja. Itu merupakan satu berkat. Bagi mereka yang suami-istri bekerja ataupun anak-anak sekolah dan sebagainya, hari Sabat boleh menjadi satu hari yang penuh dengan suka cita. Kita sehabisnya boleh ke gereja sama-sama, duduk sama-sama, berbakti bersama-sama, menyanyi bersama-sama. Dan juga berkat secara kesehatan, kesehatan rumah tangga, atau kesehatan tubuh, kesehatan kerohanian. Banyak berkat yang dapat diperoleh melalui hari Sabat. Baik, bagaimana Sabat menjadi lebih berarti bagimu? Ini satu perkara yang dapat diperbicahkan. Baik, saudara-saudara sekalian, cukup panjang pembahasan kita. Sudah waktu kita untuk tanya-jawab. Silakan, moderator. Terima kasih, pendatang Kuntaraf, untuk papanannya. Dan saat ini waktunya pendatang Kuntaraf untuk beristirahat sejenak. Dan kita akan mengikuti pesan-pesan dari Oral Channel yang akan disampaikan oleh Daniel Sitompol. Terima kasih. Dan kita akan mengikuti pesan-pesan dari Oral Channel yang akan disampaikan oleh Daniel Sitompol. Dan kita akan mengikuti pesan-pesan dari Oral Channel yang akan disampaikan oleh Daniel Sitompol. selamat menikmati 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 termasuk selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik selamat menikmati dan menikmati selamat menikmati dari YAPI, Yayasan Afian Pedul Indonesia yang mengelola sembilan panti asuhan sekarang ini. Bersama dengan Ibu Peggy ini. Nah, sekarang. Apa yang kita buat? 10, pendeta. Udah 10. 10. 10 termasuk yang artinya kita hitung 2 untuk Singkawang. Jadi Gloria dengan Tabitha. Nah, sekarang kita minta apa yang kita buat? Yaitu pembagian makanan kepada mereka yang kekurangan. Sebab banyak kelebihan makanan di kita punya panti asuhan oleh bantuan daripada saudara-saudara yang telah menolong. Jadi ada kelebihan, kita minta bagian. Yang tidak ada kelebihan, kita berikan dana sehingga mereka bisa membagi makanan kepada mereka yang kekurangan. Jadi itu harus menjadi kita punya program. Dalam masa pandemi, kita harus tunjukkan bahwa kita menolong mereka yang mengenai masalah di dalam kehidupan. Itu sangat penting sekali. Dan ini dikatakan di dalam tulisan Mrs. White, kalau tidak salah di dalam testimonis volume 9, halaman 189 yang mengenai bagi berikut isinya. Jadi kalau kita dapat lebih ramah tamah, lebih lemah lembut, maka akan ada 100 pertobatan, sebagai gantinya ada satu hari. Hanya daripada satu saja pertobatan, maka akan ada 100 pertobatan. Bagaimana caranya kalau kita dapat lebih ramah tamah, lebih lemah lembut, suka menolong orang, dan sebagainya, lebih berbelas kasihan. Jadi surat-surat sekalian, ini dapat dibuat. Jadi kalau Anda tidak ada pengaruh, misalnya, untuk seluruh gereja-gereja di Indonesia, paling sedih di gereja Anda, atau sekolah sahabat Anda terlibatkan untuk berbuat sesuatu untuk keramah tamahan ini yang akan menghasilkan jiwa-jiwa, gereja-jiwa akan berkembang. Saya tidak katakan semua negara Eropa, tetapi saya hanya sebutkan negara Romania. Dan sebab ada negara-negara di Eropa juga yang Anda datang, kadang-kadang Anda tidak ada yang tegur. Tetapi ada gereja-gereja yang sangat ramah tamah sekali kepada orang yang termasuk kepada orang yang lewat di jalan. Dan itu adalah pengaruh yang sangat positif sekali untuk pengembangan gereja kita. Terima kasih, Mineta Kuntara. Selanjutnya saya akan panggilkan yang raise hand. Di sini ada Bapak Marbun. Pak Marbun, silakan bertanya. Namun pertanyaannya singkat ya, Pak. Langsung kepada pertanyaan. Karena masih banyak yang mau bertanya. Terima kasih, Pak Marbun. Silakan di-unmute. Bukan saya barangkali. Oh, mungkin kepencet ya, Bapak ya? Soalnya ada tulisan raise hand. Oke. Baik. Kalau begitu, saya lanjutkan. Bapak James Tambuun, raise hand ini. Mau bertanya? Oke. Selamat malam, selamat sabar. Ibu Peggy, Pak Pendeta, Jonathan Kuntara. Dan kita semua tentunya. Oke. Terima kasih kesempatan. Saya suka bertanya ini. Jadi, maaf. Sebab saya merasa haus. Haus dan ingin bertanya. Jadi, saya ingin. Apalagi dari narasumber tentu. Baik, kita akan bertanya ini. Saya mempertanya tentang pertanyaan kedua. Tadi hari Jumat. Pertanyaan-pertanyaan untuk didiskriskan. Saya takut saya terjebak kepada soal fanatik. Atau soal legalis. Sebabnya pertanyaan sangat luar biasa ini. Saya bisa baca, Ibu Peggy. Silahkan. Silahkan. Pertanyaan mulai dalam pikiran. Pelayanan mulai dalam pikiran. Bagaimana kita dapat menumbuhkan pola pikir melayani orang-orang di sekitar kita. Dalam keluarga, gereja, dan komunitas kita. Dengan lebih bersemangat. Bagaimana hari sahabat menawarkan kita lebih banyak kesempatan untuk dapat melakukan hal itu. Sebab saya kira ada hal-hal ini. Mungkin kalau gereja, ya oke ya. Itu kita lakukan. Mungkin itu berhubungan dengan kita punya ibadah di gereja. Tapi kalau dengan keluarga atau komunitas itu saya kira itu ada di zona abu-abu. Bagaimana? Jangan kita terjebak kepada kefanatikan yang kita melakukan atau kita seperti orang farisi terjebak kepada legalis. Dan pertanyaan satu lagi bisa di sahabat lalu tentang pertanyaan yang saya belum bisa dapat. Ini di pertanyaan yang ketiga. Bagaimana mengunduskan hari sahabat bisa menjadi pengingat kebebasan dan pembahasan? Bagaimana kita dapat menghindari, menjadikan bersifat membatasi dan legalisasi? Itu dua pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Bapak James Tambun. Kita akan, pendeta akan menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Setelah itu yang kedua ya, pendeta. Baik. Ini disebutkan bahwa pemulihan hari sahabat mulai dari pikiran. Dan ini kemudian disebutkan lebih lanjut tentang hubungannya di dalam keluarga ataupun juga kepada di gereja ataupun juga komunitas. Jadi bagaimana supaya kita dapat melayani akan orang lain. Sudah-sudah sekalian hari sahabat itu adalah sesuatu perkara yang sangat bagus sekali untuk menunjukkan kita suka kepada pelayanan. Dan salah satu yang terbaik adalah hari sahabat kita undang akan keluarga kita untuk makan bersama-sama. Family atau mengundang kepada para tamu yang datang itu menunjukkan kita kepedulian, dan menunjukkan akan kebaikan dan keramahtamahan. Jadi sahabat yang lalu kami undang, kami punya anak, cucu, kemudian kami punya keponakan, kami punya ipar, dan juga sampai cucunya datang semua. Jadi kita punya waktu bersama-sama. Jadi kita menunjukkan keramahtamahan pada sahabat. Atau kami oleh sahabat demik, kadang-kadang kan gereja kita sudah tidak ada portluck, kecuali sahabat pertama, tapi itu pun di alam, bukan portluck, tapi masing-masing bawa makanan, tetapi untuk bisa bercerita. Tetapi kadang-kadang kita ada tamu, kemudian langsung kami berunding dengan kami, saya punya istri, kita harus ada makanan yang, kalau misalnya hari sahabat pertama itu ada acara makan, kita harus bawa beberapa makanan ekstra, supaya kami kan hanya berdua, tetapi kami bawa misalnya tujuh atau enam. Jadi mereka yang tidak bawa makanan, kami undang mereka. Dan kebetulan saya guru sekolah sahabat juga di setiap punya kelas, jadi yang datang, kami ada makanan untuk Anda. Kita sama-sama makan. Dan kemudian itu untuk sahabat pertama, kalau tidak ada acara yang lain, kemudian saya katakan kepada istri saya, dan kami setuju, bahwa hari sahabat, kita mengundang orang atau tamu, siapa saja walaupun kita tidak kenal, kalau mereka itu datang berkunjung kepada gereja kita, kita undang untuk makan di rumah. Jadi inilah yang dimaksudkan, supaya ini boleh menjadi satu perkara yang suka cita secara otomatis, dan bukanlah sesuatu perkara yang legalis. Kita tunjukkan kita punya kehidupan di mana kita rasakan sahabat itu adalah satu suka cita. Kita lakukan itu bukan oleh sebab kita mau selamat, kalau legalis itu adalah untuk kegiatan mau selamat, tetapi oleh sebab kita mempunyai Yesus Kristus yang mau tunjukkan kebaikan dan keramatangan kepada orang lain. Baik. Itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian pernyataan yang kedua, tadi hari sahabat adalah sebagai pengingat untuk kita mempunyai suatu kebebasan. Maksudnya adalah oleh sebab kita telah ditebus oleh darah Yesus, kita telah bebaskan, oleh sebab bebas daripada dosa. Jadi kita itu tidak lagi merasakan faktor legalisme dalam hidup kita bahwa kita pelihara sahabat untuk supaya kita selamat. Tetapi oleh sebab kita sudah dibebaskan oleh Yesus, maka kita mempunyai suka cita di dalam menyelamatkan. Dulu, waktu pertama kita kenal tentang sahabat, misalnya untuk saya secara pribadi, saya tidak bisa sekolah ini. Misalnya waktu itu masih SMA, negeri 2, saya tidak bisa sekolah, kalau misalnya sekolah nanti saya berdosa kepada Tuhan, ya dan sebagainya. Jadi seakan-akan kadang-kadang saya merasakan itu seperti suatu beban. Tetapi lebih mengenalkan Tuhan dan melihat bahwa memang Tuhan mau kita pelihara sahabat, sebab itu seada hari yang suka cita. Jadi kita tidak lagi, kita bebas daripada perasaan takut, kita bebas daripada perasaan yang membebani, kita merasakan itu adalah satu suka cita untuk para hari sahabat. Jadi untuk melakukan suatu kebaikan dan sebagainya, kita melakukan kebaikan bukan supaya kita selamat, tetapi memang oleh sahabat kita sudah diselamatkan. Jadi hari suka cita dan kita dapatkan berkat-berkat sahabat itu oleh sebab persekutuan kita dengan Tuhan. Mudah-mudahan saya sudah menjawab pertanyaan itu. Terima kasih, pendeta. Ya, Pak Tambun, terima kasih. Mungkin kalau saya bisa tambahkan sedikit, yaitu semangatnya. Pikiran kita suka cita, wajah kita semangat, karena kebanyakan pendeta kalau hari sahabat, apalagi ibu-ibu di gereja itu sudah menunjukkan ngantuk, capek, dari harus semangat. Baik, selanjutnya dari Aldrin. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat menjelaskan kepada seorang LGBT, kebetulan adalah sahabat, tentang sahabat di mana hari sahabat kita mengingat Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Baik, Tuhan itu baik adanya. Dan Tuhan dalam kebaikannya, maka Ia telah menciptakan manusia, dan yang diciptakan itu adalah laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, dan mereka disatukan dalam satu pernikahan, yaitu antara Adam dan Eve, bukan Adam dan Steve. Jadi itulah rencana Tuhan, dan boleh dikatakan oleh sebab pengaruh daripada dosa, maka ada kecendungan-kecendungan yang tertentu sampai ada orang yang merasa tertarik antara laki-laki kepada laki-laki, dan perempuan kepada perempuan. Tetapi itu bukan rencana Tuhan. Dari awal, Tuhan mau pernikahan itu adalah antara lelaki dan perempuan. Nah, tunjukkan kasih sayang, banyak orang yang menolak, tidak boleh datang di gereja. Justru kalau sudah lebih jauh dari kala gereja, justru artinya lebih mengadang-gadang. Tetapi kalau datang ke gereja, dia dapat lebih diingatkan kembali. Kemudian, dengan kasih sayang, dia diterima untuk berbagi, kemudian diberikan pertolongan supaya kelemahan-kelemahan itu dapat diatasi. Itu sama saja seperti seorang yang punya kecenderungan untuk masalah seksual, untuk orang yang selalu suka untuk memikirkan soal seks, tetapi dengan opposite seks. Jadi dengan orang yang tidak sejenis. Tetapi sekarang dia punya pengaruh itu kepada pemikiran itu kepada yang sejenis. Jadi kalau kepada yang opposite seks saja, itu kan bisa dikontrol dengan kuasa roh Tuhan, maka dengan kuasa roh Tuhan juga kecedungan untuk menyayangi kepada orang yang the same seks itu bisa diatasi. Dan kalau tidak salah di Keptaan beberapa tahun yang lalu, ada suatu pertemuan bagaimana tanggapan advert kepada mereka yang terlibat dalam LGBT. Dan di situ ada beberapa orang yang memberikan kesaksian yang dari LGBT, yang sembuh daripada pengaruh itu, yaitu dengan pergumulan yang luar biasa sampai akhirnya bisa mengatasiakan kelemahannya. Jadi prinsipnya Tuhan mencintai kita dan Tuhan menciptakan sesuatu yang sempurna akibat dosa terjadilah berbagai macam penyelewangan-penyelewangan seksual, termasuk masalah LGBT. Namun dengan kuasa yang sama, Tuhan bisa mengatasi, kita bisa mengatasi masalah ini. Dengan kuasa Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih pendeta untuk jawabannya dan semoga jawabannya cukup ya untuk menjawab Saudara Aldrin. Selanjutnya ini dari Thinkwell Institute. Ini enggak pakai nama asli. Apakah masih bersama-sama? Terima kasih, Bu. Cuma tadi susah. Enggak bisa ganti profil. Oke. Mau tanya, apakah kita melanggar hukum sabat kalau kita datang memberi ucapan selamat atas undangan pernikahan yang diadakan tepat pada hari sabat? Maksudnya menghadiri acara pernikahan ya pada hari sabat? Iya, betul. Iya. Gimana, pendeta? Saya percaya bahwa kita harus menjadi berkat. Kemudian kita harus menghindarkan akan kefanatikan. Kita harus ingat bahwa sabat itu adalah kita menjadi berkat kepada orang lain saat yang sama. Kita menghindarkan sesuatu perkara yang bersifat keduniawian. Nah, sekarang kalau misalnya datang kepada pesta, itu kan suasana pesta dengan lagu-lagu yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Oke. Jadi kalau misalnya itu adalah satu hal yang menjauhkan kita kepada Tuhan adalah kita harus hindarkan. Namun, kita hindarkan kepada panitikan. Kalau misalnya Anda datang, kemudian hanya untuk jabat tangan selamat atas pendikahannya, kemudian saya ada aponemen yang lain, ya memang Anda punya aponemen dengan Tuhan. Saya tidak merasa bahwa itu adalah satu perkara yang salah. Tetapi kami tidak pernah lakukan. Jadi, umumnya orang tahu bahwa hari sabat itu adalah satu hari di mana kita menghindarkan segala macam, berbagai macam pesta, ataupun segala macam pantangan, dan tidak pernah kami hadiri. Jadi, apakah mengurangi rasa hormat kalau Anda tetap kirimkan gift dan ucapan selamat melalui dengan mengirim misalnya bunga ataupun melalui mengirimkan anpao, walaupun Anda tidak pergi. Dengan mengatakan, Bapak, Anda mempunyai aponemen atau ada acara kegiatan gereja. Terus terang, ada kegiatan gereja. Saya tidak melihat bahwa itu akan mengurangi rasa hormat kepada orang yang mengundang kita. Tetapi, saya tidak mau mempunyai satu kefanatikan bahwa oleh sebab ini, maka kita sudah berdosa melanggar hukum sabat. Surah-surah sekalian, sabat itu bukan terdiri atas boleh dan tidak boleh. Jadi, kalau sabat terdiri atas boleh dan tidak boleh, itu adalah, sabat itu adalah satu beban untuk kita. Tetapi, sabat itu adalah sabat untuk memuliakan nama Tuhan dan penuh dengan sukacita. Jadi, melayani akan Tuhan, artinya bersekutu dengan Tuhan dan sebagainya. Dan itu yang menolong kepada kita untuk mempunyai suatu pertimbangan. Mana yang akan tepat kita buat. Kemudian, soal ini, kepada Think Well Institute. Jadi, coba pikirkan, apakah Anda mengurangi rasa hormat kepada Tuhan rumah, kalau misalnya Anda mengirimkan dana atau ucapan selamat walaupun Anda tidak hadir oleh sabat Anda mempunyai kegiatan gereja? Itu boleh menjadi suatu pertanyaan untuk Anda. Baik, kendita. Terima kasih. Terima kasih. Semoga menjawab. Selanjutnya, Bapak Jimmy Sitompul. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh. Sabat yang kudus bagi Tuhan, maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah, dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mengapa sekolah-sekolah berasrama Advain masih memasak pada hari sabat? Apakah ada ayat alkitab yang menunjang atau kutipan roh nubuat yang menunjang untuk masak pada hari sabat di sekolah berasrama? Ini adalah satu perkara yang sangat sukar, namun itu adalah satu perkara yang praktis. Dan saya katakan bahwa hari sabat itu adalah pekerjaan yang kudus. Hari sabat itu adalah hari yang kudus. Dan tindakan yang kita buat, kalau kita buat adalah satu tindakan yang kudus. Jadi kalau seorang seperti Dr. Vivi dipanggil ke rumah sakit untuk menolong orang pada hari sabat, itu adalah pekerjaan yang kudus. Jadi umur nolong orang. Kemudian pekerjaan yang kudus pada hari sabat di asrama, apa yang terjadi? Kalau misalnya orang asrama itu tidak makan pada sepanjang hari sabat, maka mereka itu akan kelaparan, dan kalau misalnya dalam keadaan lapar, maka terjadi banyak perkara yang di keadaan kehidupan di asrama itu berbahaya sekali kalau orang lapar. Kalau begitu, maka pekerjaan mereka termasuk dalam pekerjaan kudus. Sama seperti saya kan berkhutbah misalnya pada hari sabat atau saya mengajar. Itu kan bekerja, tetapi itu adalah pekerjaan yang kudus. Jadi kita perlu mengingat, namun juga kita harus ingat hal-hal yang harus yang membedakan antara sabat dengan hari biasa. Jadi walaupun mereka itu masak pada hari sabat, artinya mereka harus makan, hal-hal yang dapat disiapkan pada hari Jumat itu perlu untuk dibuat. Jadi misalnya kalau potong kentang, atau masak, biarlah kentang itu sudah dikupas sebelumnya. Jadi hal-hal yang dapat sudah dimasak pada hari sabat, masak pada hari Jumat, sudah harus dimasak sebelumnya. Jadi jangan sampai menyebabkan hari sabat baru dimulai. Kita ambil contoh. Saya tidak tahu kalau saya punya ipar di sini, Dr. Gyok ada atau tidak. Dia yang katakan, oh, ini bawang-bawang sudah dikupas pada hari Jumat, ataupun bawang putih, bawang merah. Jadi tinggal tidak langsung mulai dikupas pada hari sabat. Jadi ini adalah satu hal yang kita harus tahu bedakan antara sabat dengan hari biasa. Masa yang lalu, kita harus tahu bahwa untuk memasak itu tidak mudah. Bagaimana untuk menyalakan api? Menyalakan api itu orang itu harus pakai batu, itu kan satu kerja keras yang bisa membalikan mereka dari hari sabat. Ini berbicara mengenai masalah peristiwa 3.445 tahun yang lalu. Untuk menyalakan api itu susah. Sekarang ada mau hangatkan makanan, dan tinggal klik. Masa begini anggap-anggap dengan kerja? Jadi dengan demikian, kita tidak hindarkanlah kepanatikan, namun hari sabat tetap hari yang sukacita, dan untuk mereka yang melayani di kafetiria, di asrama, ya bersukacita hari sabat. Oleh sebab bisa memberikan makanan yang lebih enak daripada hari biasa. Biasanya asrama-asrama kan makanannya lebih biasa. Hari-hari biasa itu sederhana, tetapi hari sabat ada telur. Saya ingat waktu di asrama. Ada telur. Wah, kan melihat orang gembira oleh sebab bisa makan telur, padahal yang lain tidak ada telur. Itu bisa menyebabkan satu sukacita. Katanya tidak boleh sebut telur, tapi telur. Terima kasih, pendeta, karena masih banyak pertanyaan yang harus dijawab. Mungkin maksudnya, kalau bikin misalnya sup, tinggal dicemplung-cemplung, sudah dibersihin kemarinnya, biar masih panas-panas, sudah tinggal dicemplung-cemplung. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari pendeta J.F. Anderson Sagala. Pak, pendeta, masih bersama-sama kami? Bapak Anderson Sagala? Masih mati. Oke, terima kasih, Pak Pendeta. Salah satu ayat yang dibacakan tadi, keluaran 31, ayat 13, ada kalimat. Hari-hari sabatku, apakah kata hari-hari sabatku di sini hanya merujuk hari ketujuh atau hari sabat yang lain juga, yang disebutkan dalam Alkitab? Ada juga pendeta menjelaskan ayat ini tentang hari sabat lain, atau perayaan sabat yang lain, seperti yang dicatat dalam Imamat 23. Oke, terima kasih. Jadi, untuk orang Israel, dengan sendirinya, itu meliputi akan hari-hari adanya semua hari sabat. Nah, untuk kita, itu kita tahu bahwa hari sabat-hari sabat upacara itu adalah sesuatu perkara yang telah berakhir di dalam Yesus. Jadi, kalau sedua ayat 16 dan 17, jadi ayat ke-17 itu berbicara mengenai masalah hari sabat termasuk yang disebutkan di dalam buku keluaran pasal 23 tersebut. Tetapi yang menjadi hari sabat hari yang ketujuh, yang menjadikan satu hukum yang kekal, yang dimulai dari Taman Eden, dan berlaku untuk Taman Eden, itulah yang kita bersama-sama gunakan untuk supaya kita mendapatkan berkat daripada Tuhan, yaitu berhenti, dan kita berhenti, menguduskan, dan diberkati. Terima kasih, dan selanjutnya dari DS Tania Selatan. Masih ada? Masio Lahusa. Masih bersama-sama kita? Masih, Bu. Masih. Terima kasih. Hari sabat tidak pernah diperintah kepada manusia kecuali kepada orang Israel. Benar atau salah? Wah ini boleh pilih nih, benar atau salah? Jawabnya adalah salah. Jawabnya salah ya? Oke. Baik. Tetapi, ini mungkin oleh sabat ini membutuhkan penjelasan. Memang ada disebutkan kepada orang Israel di dalam keluaran pasal 20 ataupun keluaran pasal 31 dan sebagainya. namun jangan lupa bahwa di dalam penjelasan dari Matthew pasal 2, 27 mengatakan Bapak hari sabat itu adalah untuk manusia. Jadi kalau untuk manusia, itu berarti bukan hanya untuk orang Israel. Dan bagaimana, kapan itu dimulai, itu dimulainya adalah dari kejadian. Jadi walaupun tidak disebutkan dari situ diperintahkan, tetapi itu tidak tertulis, tapi bukan berarti Bapak itu tidak diperintahkan. Justru hari sabat, saya sebutkan tentang Abraham juga menutupkan hukum Tuhan, itu termasuk akan hari sabat. Jadi semua hukum itu sudah dimulai di Taman Eden, walaupun tidak tertulis. Buktinya, kain sendiri bersalah oleh sebab dia membunuh. Yusuf itu, itu kan sebelum musinai, tidak mau melanggar. Kenapa? Oleh sebab ia tahu bahwa itu adalah hukum Tuhan. Jadi hari sabat itu sudah diberikan, makanya dikatakan, ingatlah kamu agen hari sabat. Kenapa ingat? Sebab sudah pernah diberikan. Baik, terima kasih pendeta. Saya akan panggilkan yang resen, Bapak Hermon Raturomon. Pak Hermon masih bersama kami? Silahkan di-unmute Pak, kalau masih bersama kami Pak Hermon. Ya, salam. Selamat sabat buat semua. Buat Pak Pendeta dan buat Ibu. Oke, Pak Pendeta, saya tertarik sekali. Saya tertarik dan saya sangat bersuka cita sekali mendengar penjelasan Bapak Pendeta. Ya, perihal mengasihi itu yang di Roma itu terjadi di tempat kami saat kami menerima Advent dulu. Saat itu hanya satu keluarga di Kabupaten Subang, di tempat kami tinggal itu, Bapak Lahe. Nah, saat itu saya belum mengenal Advent, belum dibaptis jadi Advent. Nah, dari kebaikan-kebaikan lah itu dia mengundang makan di gerejanya. Ya, makan-makan. Akhirnya saya tujuannya nggak ikut dibaptis, tapi ujung-ujungnya dibaptis juga karena nggak enak dikasih makan terus. Nah, tapi setelah dibaptis saya merasakan luar biasa. Di situlah, memang benar itu. Itu apa, mengundang makan itu luar biasa, betul. Bahkan pertumbuhannya gereja saat itu di Subang, dari hanya satu keluarga aja, satu tahun bisa sampai 30, banyak yang dibaptis. Termasuk orang tua saya, termasuk kakak-kakak saya. Ya, luar biasa, betul sekali itu. Itu saya menguatkan itu. Kemudian yang saya ingin tanyakan dalam perihal perayaan hari sabat. Hari sabat, kemarin ini, didiskusi di dalam gereja kami di sana, jadikanlah setiap hari itu sebagai hari sabat. Jangan hari sabat itu hari ketujuh aja. Nah, bagaimana menurut Pak Pendeta? Karena saya percaya bahwa firman Tuhan itu tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi. Kalau misalnya hari sabat, dalam seminggu hanya satu, kenapa harus dibuat? Setiap hari itu harus dijadikan hari sabat. Nah, seperti itu. Tolong penjelasannya, Pak Pendeta. Terima kasih Tuhan Yus memberkati. Iya, terima kasih Pak Herman. Baik, hari sabat, hari yang ketujuh. Jadi sudah jelas, hari sabat itu hari yang ketujuh, bukan setiap hari. Namun, mungkin penanya itu atau yang saya tidak tahu siapa yang menjelaskan, jadikanlah setiap hari itu sebagai hari sabat. Mungkin yang dimaksudkanlah supaya kita tetap berdoa, setiap hari, supaya kita bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Jadi tetap berbuat kebaikan setiap hari. Itu memang benar dalam segi itu. Tetapi kan hari yang lain kita melakukan kegiatan-kegiatan rutin, setelah bekerja, jika kantor, atau bertani, dan sebagainya, hari sabat berhenti. Jadi harus ada bedanya antara hari sabat dengan hari yang lain. Kemudian yang maksudkan yang harus diingat ialah, biarlah kita ingat tentang hari sabat itu setiap hari. Ingat bahwa hari ketujuh adalah hari sabat. Jadi kita ingatnya jangan hari sabat, tetapi kita hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis juga harus ingat. Jadi dengan demikian hari sabat itu satu hal yang sangat istimewa setelah kita sudah ingat sepanjang minggu. Mudah-mudahan sudah menolong. Iya, karena ada istilah jangan jadi anggota gereja Mas Yapan hari ketujuh itu hanya di hari ketujuh gitu, bener-bener. Oke, jadi jangan kita dikenal alim-alim, baik hari sabat, tetapi hari yang lain kita suka nipu orang. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Borusi Matupang. Pak, masih bersama-sama dengan kami, Pak Sima Tupang? Masih, masih. Ibu, ya terima kasih. Apakah hari sabat bisa membagikan sembako pada jemaat yang tidak mampu? Bisa, ya? Kenapa tidak? Kalau Yesus buat kebaikan, membangkitkan orang, artinya orang yang sakit, kita bisa memberikan pertolongan kepada mereka pada hari sabat. Itu satu poin. Jadi tidak salah. Namun, kalau seandainya itu bisa, kegiatan itu bisa menyebabkan orang jadi terhalang dalam berbakti, dan sebagainya, maka lebih bagus kita buat itu pada hari Jumat ataupun hari yang lain. Tetapi kalau misalnya membagikannya di gereja, di sini, berapa sabat terakhir ini? Ada orang Indonesia ini. Saya sebutkanlah keluarga Henry Pesulima. Henry Pesulima adalah anak daripada Dr. John Pesulima, dan istrinya adalah Esther, anak daripada keluarga Johnny Sondak. Kami bergerja bersama-sama. Untuk beberapa sabat terakhir, dia selalu bawa roti pisang, benana bread. Dan cukup banyak. Jadi orang bisa tinggal ambil saja. Itu adalah satu kegiatan yang baik, bukan? Mereka yang membutuhkan, dan kadang-kadang ada orang yang membawa hal yang lain, kemudian tinggal dapatkan. Kemudian kami ini, gereja kami, menanam omat, sabat, berbagai macam tanaman, di halaman gereja. Beberapa meter dari gereja, ada kebun khusus. Kemudian itu untuk siapa? Siapa saja di masyarakat yang bisa ambil. Jadi mereka jadi lebih kenal, gereja kita bisa ambil tomat, dan sebagainya. Kemudian anggota juga bisa datang. hari sabat yang lalu, saya lihat, oh ada tomat-tomat yang sudah bantang. Saya pun ambil, saya ambil, sayur yang lain. Jadi, itu adalah satu perkara yang tidak salah. Jadi kita merasa senang sekali. Jadi hari sabat adalah hari suka cita di mana orang bisa membagikan makanan atau mendapatkan makanan. Jadi janganlah itu jadi satu hal yang mebebankan boleh atau tidak, tetapi biarlah kita buat segala sesuatu dengan suka cita. Iya. Oke. Terima kasih, Mbak Deta. Semoga menjawab. Dan ini ada dua pertanyaan terakhir. Ini dari Bapak Vini Langitan. Bagaimana dengan anggota GMAHK yang dengan terang-terangan membuat acara adat pada hari sabat? Tindakan apa yang harus diberikan oleh gereja? Saya mau sampaikan ya, gereja tidak harus membuat suatu tindakan. Gereja lebih bagus mendoakan. jadi kita jangan artinya dan coba mungkin katakan artinya mengingatkan kepada keluarga lebih bagus kegiatan ini dibuat pada hari yang lain. Tetapi jangan sampai orang dipecat ataupun dibuat tindakan hanya oleh sebab buat adat pada hari sabat. Jadi lebih bagus diingatkan anggota kan bisa lemah kemudian tidak merasa hari sabat itu merasa hari sabat itu oke saja untuk suatu acara adat. Kalau kita lihat Bapak acara itu bisa mengambil waktu dalam berbakti dan sebagainya, perhatian orang jadi terbagi dan sebagainya. Jadi Anda hanya ingatkan saja hari sabat matilah kita kuduskan bersama-sama khusus untuk Tuhan. Tetapi tidak perlu harus ambil suatu tindakan di dalam disiplin dan sebagainya. Mendoakan ada hal yang penting. Baik, terima kasih. Dari Turino. Pak Turino masih bersama-sama kami ya. Terima kasih, Bu. Bila kita kerja di pemerintahan, garis mereng, perusahaan yang kerja 5 hari. Tetapi tidak ada waktu kalau ke rumah sakit bila sakit. karena pekerjaan banyak. Tetapi sabat kan libur. Apakah boleh ke rumah sakit pada hari sabat karena biasanya sabat. Maksudnya hanya bisa sabat ke rumah sakit. Boleh enggak? Maksudnya untuk untuk berobat, untuk lawat. Ya, untuk berobat pasti. Untuk berobat. Saya, kalau memang orang dalam keadaan sakit, tidak ada hari yang lain, maka orang tidak salah untuk mencari pengobatan pada hari sabat. Tetapi kalau itu bisa dibuat pada hari yang lain, kenapa tidak? Kalau kan, walaupun kerja 5 hari, kemudian setiap pegawai mempunyai hak untuk pergi ke dokter. Jadi jangan oleh sebab masalah itu baru hanya hari sabat saja. Tetapi kalau memang pada hari yang lain, sama sekali Anda dan sakitnya pada hari sabat. Hari yang lain tidak sakit. Maka kalau hari sakitnya itu adalah pada hari sabat, maka tidak salah untuk pergi ke rumah sakit dan berobat pada hari sabat. Namun, kalau sakitnya sudah hari Rabu, maka Anda kan bisa minta izin kepada perusahaan ataupun apakah mungkin Anda punya bisnis sendiri, dan sebagainya. Anda bisa atur waktu. Jangan tunggu sampai hari sabat, nanti makin lama sakitnya makin parah. Mungkin maksudnya juga ada begini, kalau ke dokter gigi kan itu mesti janjian, bikin appointment. Tapi di hari biasa itu kerja, jadi kita bikin appointment di hari sabat. Bisa nggak itu? Begitu maksudnya ya Pak Turino? Jadi kembali saya ingin sampaikan, jangan hari sabat itu soal antara boleh dan tidak boleh. Apakah itu adalah memuliakan Tuhan atau tidak. Jadi untuk saya, untuk pergi ke dokter gigi, adalah lebih tepat untuk dibuat pada hari yang lain. Tetapi bukan berarti Anda dipecat kalau misalnya Anda pergi ke dokter gigi pada hari sabat. Artinya gerenya tidak harus untuk memecat. Tetapi Anda sendiri yang kekurangan berkat. Jadi sabat adalah hari di mana kita boleh dapatkan berkat rohani dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan boleh tidak atau boleh tidak, seakan-akan itu menjadi suatu beban bagi Anda. Hari sabat adalah hari sukacita untuk bersekutu dengan Tuhan. Oke, terima kasih. Benerita sebetulnya kita sudah lewat 18 menit, tapi ini ada satu pertanyaan mungkin bagus juga. Bolehkah melakukan pemilihan pegawai jemaat pada hari sabat? Dari Stevi Manangka. Umumnya pemilihan itu harus dibuat pada hari yang lain. Kenapa? Oleh seorang dalam proses pemilihan, banyak sekali berbincang-bincang tentang kelemahan seseorang, tentang pertengkaran, bela-membela, tuduh-menuduh, dan sebagainya, yang bisa mengganggu akan kesucian hari sabat. Jadi namun bisa saja ada konferensinya yaitu untuk pertama menunjuk siapa yang ingin menjadi anggota pemilih, itu bisa biasakan dibuat pada hari sabat. Tetapi kepertemuannya daripada anggota pemilih itu biarlah dilakukan pada hari yang lain. Terima kasih pendeta Kuntara, dan waktunya kita untuk berpisah dari layar ini. Terima kasih untuk semua yang sudah mengambil bagian, yang tadi doa buka, pendeta Alberto Tulalesi, terima kasih, dan yang membacakan ayat-ayat Alkitab, Ibu Lina Iskandar, terima kasih, dan juga pendeta PNB Sitohang. Terima kasih kita akan menutup pertemuan kita pada saat ini. Kita akan berdoa dan kita akan berjumpa lagi pada hari Jumat mendatang, jam yang sama, Zoom ID yang sama, paskot yang sama. Dan sebentar yang mau akan bahan ini, berbentuk PDF maupun rekamannya, saya akan kirimkan di grup seperti biasa. Baik, kita akan tutup pertemuan pada malam hari ini, dan kita akan berdoa bersama-sama. Tadi ada Roger, di mana ya? Roger Saryawan? Ya, Kak Peggy ya. Tolong tutup dalam doa, pendeta Roger. Silahkan. Oke, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur, balas terima kasih, oleh karena Engkau bisa kembali lagi memberikan kami waktu untuk kami belajar firmanmu, Tuhan. Engkau telah utus pendeta Jonatan Kuntaraf, beserta dengan tim KPG dan tim yang telah menyelenggarakan akan diskusi sekolah sahabat ini, Tuhan. Hamba berdoa khusus untuk pendeta, keluarga, anak-anak, dan cucu, berkat melimpah dari surga, Engkau melimpahkan kepada keluarga pendeta Kuntaraf, bahkan tim yang tergabung di dalam acara sekolah sahabat ini. Hamba berdoa juga untuk kami semua yang hadir, kiranya berkat perlindungan sahabat yang kudus ini, Tuhan menjadi bagian kami semua, dan kami berdoa juga untuk pelayanan kami akan besok hari, Tuhan akan memberkati, agar kami bisa membawa materi ini dalam diskusi sekolah sahabat di jemaat kami masing-masing, oleh karena hikmatmu yang Engkau berikan atas kami. Terima kasih Tuhan, atas penyertaanmu, firmanmu, pelajaranmu, jadi berkat penonton hidup kami, untuk kami menantikan kedatanganmu yang kedua kali. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, Amin. 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 Terima kasih Roger Saryawan, dan kepada kita semua, terima kasih untuk kehadirannya, boleh di-unmute, boleh mengucapkan selamat sahabat satu dengan yang lain. Amin sesungguhkan. Selamat sahabat. Terima kasih. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Selamat bergabung kita semua. Terima kasih. Jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.